baik teman-teman saya mau share ya ini tuh pelajaran dulu pas sekolah sekitiga kecepatan di turbin uap jadi kita ngitung berapa daya yang dihasilkan oleh turbin ya dengan mengetahui kecepatan-kecepatan di turbin uap ini soalnya ketahui flow 3,2 kg per detik kemudian sudut apa sih 14 derajat ini sudut masuk uap di sudut jalan 14 derajat kecepatan uap masuknya di sudut jalan itu 650 kecepatan kelilingnya 314 kecepatan relatifnya 375 ini berapa daya yang dihasilkan kalau digambar seperti ini sudut jalan ya di sini keluarnya jadi yang 14 itu sudut ini 650 kecepatan ini kecepatan kelilingnya ini kecepatan giling sudut jalannya kecepatan relatifnya yang ini 375 yang ini berapa ini dicari ini di ini dicari ya sudut ini beta ini dicari sudut apa kecepatan relatif ini dicari kemudian ini juga dicari C2U sebutnya C2U ya karena konstantannya saya sebut ini C2U karena ini ngaruh oke yang pertama kita mau cari ini w1 w1 caranya itu nyarinya itu pakai rumus sederhana sih kos 14 derajat ini ya nanti panjang cu1 itu berapa ketemunya 630 kemudian ini dikurangi ini ketemunya 316 oke simple dan beta beta kan berarti kan aku kekos ya samping permiring ini jadi 316 375 di arkes kos ketemunya ya 31 derajat ya itu sudutnya 30 derajat kemudian nyari ini C2U ini betanya sama di asumsikan ini sama temen-temen sudut relatif kecepatan relatif sama dengan sudut keluarnya ini ya jadi gimana soalan temen-temen ya pasti ngaruh soalnya yang butuh perhitungan tuh panjang ini kecepatan keliling ini sama ini C2U nya ketemunya 7 negatif ini positif positif tuh aku yg kecepatan ketemunya ini latar seter Dan ini R2 dia arah kesini ya diarah kesini dia itu ora kesini enak temen-temen ya c2anya kearah kesini nah ini check if kemudian kita hitung ketemu ya masukkan hasilnya jadi pakai rumus yang ini 3,2 flownya dikali kecepatan 630 dikurangi minus 7 lagi yang kecepatan ini dikurangi ini ya dikurangi ini kemudian dikali kecepatan kelilingnya catuannya aja ketemunya kan 640 satunya aja kita mainkan keunggahan per second dikali meter per second dikali meter per second ketemunya Newton meter per second sama dengan Joule per second sama dengan watt simple ya itu namanya jadi dengan menggunakan rumus ini sebelumnya harus diketahui dulu nyari ini nyari c1u nya cu1 udah nyari cu2 udah nyari kecepatan keliling ini udah diketahui diketahui kita tinggal nyari ini ya nah ini 630 ini sudutnya ketemu sudutnya ini sudut ini digunakan untuk mencari panjangnya ini panjangnya ini dikurangi ini ketemunya oke gitu teman-teman ya jadi dengan kecepatan ini kita bisa cari oh daya turbin ya nggak hanya diketahui entalpi ya jadi dengan kecepatan juga itu bisa membuat ngitung daya turbin jadi kesimpulannya MW bisa dinaikkan dengan cara menaikkan kecepatan uap ya berbanding lurus kan dengan daya ya terus karena ini berbanding lurus ya karena ini berbanding lurus dengan ini nah ini tuh berbanding lurus dengan apa nah dengan ini sudut kalau ini sudutnya semakin kecil teman-teman disini semakin panjang teman-teman ya bener nggak misal disini selesai gambar ya ini semakin kecil maka sudut P nya semakin besar artinya apa berarti nanti Oh sudutnya semakin banyak bener nggak sudutnya semakin banyak kan tapi kan sudut banyak juga nanti eh larinya kan ke drop tekanan tapi ke harga juga koskan ke material jadi misalnya pengen meningkatin atau ngurangin Hai apa ngurangin apa rugi-ruginya tapi menurut saya turbin yang sudah ada yang membangkit itu dari turbin ideal ya secara teori kan nanti kan jadinya apa ya namanya pe apa ya percuma teman-teman ya Oke kita mau nambahin sudutnya tapi kan gaya geseknya nambah juga kan kalau kita ngurangin sudutnya untuk ngurangin gaya geseknya tapi kan eh sudutnya kan semakin besar ini bisa di kesini kan jadi eh di pembangkit sekali itu ada nilai paling ideal ya lima tingkat ada ya lima tingkat tingkat lima tingkat banyakan sih itu tuh paling ideal dari perhitungan gesek dari perhitungan gui-gui eh rugi-rugi gesek ya sama kecepatan itu jadi temennya jadi ini sharing saya ya nyari daya dari apa Hai dari kecepatan uapnya terakhir hai hai oke itu kesimpulannya ya kemudian semakin kecil sudut sudah nanti nih nomor dua sudah mati gak juga sudah kecepatan relatifnya enggak semakin besar ini enggak terlalu ngaruh sih cukup 12 yang bisa kita simpulkan Oke gitu temennya share saya